Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga apa yang kita cita-citakan dapat cepat terkumpul Amin Hari ini kita akan membuat konten bagaimana sih cara memilih kendaraan bekas yang bukan bekas tabrakan Sebenarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan Dalam memilih kendaraan bekas yang sudah atau belum tabrakan Yang pertama adalah lihat kita bagian depan Yang kedua adalah samping Yang ketiga adalah belakang Ada tambahan satu lagi Yang keempat adalah cat Cat ya Kita lihat Tapi cat itu tidak mencerminkan itu sudah tabrakan atau belum Untuk cat Nah bagaimana mencari bentuk atau mencari mobil bekas yang tabrakan atau belum membedakannya Nah kita lihat ya Tip dari saya semoga bermanfaat Ya Yo Nah Bila anda melihat bagian depan Apakah ini sudah bekas tabrakan atau belum Kita lihat pertama dari rangka-rangkanya ini Rangka apakah ini rangka Yang depan juga ya Semua Kita lihat yang palang-palang ini Apakah ada lipatan-lipatan yang mencurigakan Yang disini juga Nah Terutama bagian ini apa Rangka ini yang kedepan itu Nah Ini juga Kalau misalkan ini sudah tabrakan Itu Ada lipatan-lipatan atau bengkokan yang mencurigakan Ini pun bisa diganti Tapi Lihat di bagian-bagian rangka Yang intinya Menjaga ruang mesin ini Apakah ada yang mencurigakan Nah Itu adalah tip dari Melihat Mobil itu sudah tabrakan atau tidak di bagian detan Yuk Sekarang kita lihat di bagian samping Nah Untuk bagian samping Kita lihat di sampingnya itu Maaf ya Mobil ini Kotor karena belum dicuci Nah mobil ini Kalau melihat posisinya ini sudah tabrakan atau belum Yang pertama adalah Lihat ini Garis-garisnya ada lengkukan-lengkukan Kalau misalkan dari samping Itu ada lengkukan-lengkukan Apa lengkukan-lengkukan tersebut Simetris atau tidak Nah Untuk meyakinkan Bahwa ini Mobil ini Bagus Atau tidak Atau posisinya layak dibeli Atau tidak Atau ini Intinya sudah Mengalami Insiden Tabrakan atau tidak Kita lihat dari pintu Kita buka dulu pintunya Nah Maaf ini kotor ya Nah setelah Dibuka Kamu tutup Nah Sekali lagi Setelah dibuka Ditutup Nah Ini langsung masuk Blok Langsung masuk ya Tapi kalau misalkan Posisinya mobil Yang didorong Tapi Balik lagi Atau Apa ya Menahan Itu Patut Dicurigai Nah Seperti itu Itu patut Dicurigai Untuk Apakah ini Sudah tabrakan atau tidak Nah Bagaimana Cara Melihat ini Sudah tabrakan atau tidak Kita lihat dari sini Lekuk-lekukan ini Maaf ini kotor Lekukan-lekukan ini Ada lekukan Periksa Nah Ini ada Ada ganjalan atau tidak Boleh dipukul Nah Kalau misalkan ini Lekukan-lekukan ini Mencurigakan Atau posisinya Tidak simetris Seperti yang lain Yang sebelahnya lagi Berarti Ini Sudah dipastikan Sudah didempul Dan Sudah mengalami Laka lantas Atau Tabrakan Nah Saran saya Semuanya harus Diperiksa Seperti ini Dipukul Semua keempat-empatnya Ya Kempat-empatnya Yang depan juga sama Lihat disini Lihat disini Nah Apakah ini juga Ada yang mencurigakan Atau tidak Nah itu berarti Apa Kalau mencurigakan Perlu Dipertanyakan Nah itu bagian Samping Saran saya Ini semua Harus diperiksa Keempat-empatnya Ya Itu Yang Bagusnya Kita periksa Jangan sampai Kita sudah beli Mahal-mahal Terus Sudah sampai di rumah Eh kita kecewa Ya Itulah Tip yang disamping Bagaimana dari belakang Yuk kita lihat Nah Untuk Apa Memeriksa Bagian belakang Nah kita lihat disini Disini Ada karet Ya Yang mengelilingi Semuanya Itu ya Nah bagaimana Kita dapat Membedakan Ini Sudah ditabrak Atau belum Atau tabrakan Atau belum Nah kita lihat Dari sini Kita buka Tarik aja Tarik Nah ini Ada Nih Semuanya Nah ini adalah Ada Tipatan dari sana Kesini Nah kalau misalkan Ini bengkok Atau tidak sama Atau tidak simetris Ini dipastikan Sudah mengalami Tabrakan Nah kalau Ini dibetulkan Sama orang Atau kecok magic Berarti ini dipukul Pukul Berarti ini posisinya Tidak akan Rata Nah kalau seperti itu Itu menunjukkan Bahwa itu Sudah Tabrakan Nah Nah ini Tips dari belakang Bagaimana Bagaimana melihat Dari Chat Ya Yuk kita lihat Bagian chat Nah Nah sekian Dari saya Itu Empat tip Untuk memilih Kendaraan Yang layak Dibeli Atau tidak Atau sudah Mengalami Tabrakan Atau belum Nah karena Membeli Mobil yang Salah itu Rasanya Luar biasa Ya Kecewanya Karena kita sudah Mahal-mahal Beli Masih Ternyata Banyak PR Nah Sekian dari saya Tip Keempat tip tersebut Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati